Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi sama aku Fitrana, saya Indi Latifah Nah, di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian, gimana sih caranya mendapatkan verifikasi dari akun youtube kalian buat kalian yang penasaran dan belum tau simak videonya ya Oke teman-teman untuk verifikasi akun youtube disini aku coba buat upload video kita buka youtube nya dulu nah disini tuh akun aku, akun yang satunya tuh belum upload apa-apa, terus juga masih kosong subscribernya juga masih kosong jadi disini kita coba upload dulu klik yang tanda tadi itu terus kita pilih video yang mau di upload buat kalian yang masih suka bingung ini kenapa sih channel channelnya gak bisa masukin thumbnail youtube gak bisa buat live streaming gak bisa upload video yang lebih dari 15 menit berarti channel kalian itu belum di verifikasi kalau misalkan belum di verifikasi kalian juga gak bisa dapet penghasilan dari youtube gitu itu sengaja aku pribadiin ya terus di upload selamat menikmati oke teman-teman di browser kalian atau chrome disini kita ketik namanya youtube desktop nah disini kita pilih yang kedua ini nah disini disuruh coba aplikasi youtube studio karena kita gak usah pake aplikasinya kita klik yang di video ini terus abis itu situs desktop kita centang nah setelah itu disini kan aku belum apa-apa tapi udah upload video yang tadi itu kita coba klik ini yang kedua ini loh nah ini terlihat ya video aku coba kita klik aja ini nah disini ada namanya tanda pensil kayak gini kita klik yang itu disini tertulis ya pilih thumbnail yang baik mewakili video anda agar dapat menyebabkan thumbnail custom akun anda harus sudah terverifikasi dan memiliki reputasi baik karena disini aku belum verifikasi akun yang ini jadi gak bisa buat nambahin thumbnail nah oke langsung aja kita verifikasi kita balik lagi ini klik tanda panah ini klik tanda panah ini ya ini caranya kita ke bawah aja nih nah klik yang kayak gini loh yang kayak tepes sih ini kayak gini ini pengaturan klik nah disini jalan nah terus disini ini selesai gak saya duluin aja kita klik yang setelan ini di klik yang channel ya bagian channel terus disini kan ada ini kalian atur aja ini negara di Indonesia dulu nah terus kita pilih pilih ke ini kelayakan fitur nah disini kan ada fitur yang memerlukan verifikasi telepon dan masyarakat kita klik klik yang ini yang tanda ini terus abis itu disini jadi kalau misalkan akun kalian itu belum terverifikasi itu kalian gak bisa upload video berdurasi lebih dari 15 menit gak bisa nambahin thumbnail custom terus gak bisa live streaming juga dan juga gak bisa ngajuin branding atas klaim konten ID nah makanya kita tuh harus verifikasi dulu terus kita klik yang ini nih yang biru ini verifikasi nomor telepon nah disini kalian pilih bagaimana sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi pada anda kalian bisa pilih lewat telepon atau sms tapi disini aku pilih yang sms karena biasanya aku pakai sms nah disini masukin aja tuh nomor telepon kalian terus kirim maka mendapatkan nomor kode verifikasi dari mana kalian nah kalau udah terverifikasi maka akan kayak gini selamat akun youtube anda kini telah diverifikasi terus kalau udah kita klik aja ini melanjutkan nah tampilannya akan menjadi seperti ini kalau udah ini kita klik kembali ke youtube studio seperti biasa terus kita klik titik tiga yang di pojok kanan atas kita main putus desktop dicantang nah terus kita klik yang kedua ini yang kayak lambar video klik yang pensil kita klik yang upload thumbnail terus karena ini gak bisa kita klik yang pelajari lebih lanjut nah ini bisa kalian baca-baca dulu ini untuk menambahkan thumbnail di perangkat seluler gunakan aplikasi youtube studio oh berarti kalau mau masukin thumbnailnya kita harus pakai youtube studio aplikasinya yang ada google playstore oke semuanya semoga kalian paham dengan video aku semoga video aku ini bermanfaat buat kalian support terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan jika kalian suka dengan video aku kalian like aja terus kalian juga boleh kalau komentar-komentar buat mengisi saran atau pendapat kalian thank you selamat menikmati selamat menikmati